Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor kali ini saya ingin berbagi tutorial cuman ini menurut saya ya lor berbagi tutorial gimana caranya pemasangan peredam kap mesin nah kalau peredam kap mesin ini sebenarnya bukan cuman berfungsi untuk menahan suara doang layar lor ini bisa juga untuk menahan cat yang di atas tuh biar enggak gampang kusam cat bagian atasnya ini biar enggak gampang kusam Nah kalau untuk pemasangan saya itu double ya lor ini versi saya double nah intinya tuh bagian sini masuk semuanya lor untuk pinggir ini kan Mak kalau dipasang double masih ada spare sebenarnya lor masih ada spare nih disini masih bisa dia masih rata Nah kalau bagian pinggir sini ini saya masukin ke dalam ya lor masukin ke dalam semua masukin ke dalam ya lebarin sekitar seginilah nah karena ada lemnya cara masukin ke dalamnya kan susah lor gitu itu kalau saya dikasih kasih air dulu ya lor jadi misalnya ini lainnya sudah saya buka ya lor tapi udah semel sudah semal dulu gitu udah pasti ukurannya baru saya kasih air gitu kan jadi enggak licin ya enggak lengket kasih air gitu baru dimasukin ya lor tuh dimasukin Nah untuk finishingnya yang paling atas itu jangan di mal dulu kalau saya kalau saya itu bagian dalam sini saya sobek dulu terus kancingnya saya bikin dua nih atas sama bawah setelah itu lemnya itu saya buka pelan-pelan ditempelin pelan-pelan ntar bagian sini masuk lagi sini masuk lagi udah selesai untuk finishing sini terpakai cutter aja pelan-pelan nggak papa tapi jangan sampai kena bodi usahain jalur ya kalaupun mau kena bodi ujung cutternya itu ditumpulin aja dulu ya lor jadinya terlalu baret banget mudah-mudahan bermanfaat ya lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh